Dengan rapat dengan MCCC, pada waktu itu Muhammadiyah juga tetap memegang teguh tentang keselamatan dan kesehatan siswa. Oleh karena itu, sangat hati-hati bagaimana mencikapi terhadap kebijakan tersebut, maka tetap mengacu kepada edaran tanggal 5 Juni tahun 2020. Artinya, boleh melakukan pembelajaran pada zona hijau itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Di sana ada SOP-nya, persaratan-persaratan yang harus dipenuhi, kemudian persaratan itu antara lain, ada izin PEMDA, ada izin dari MCCC daerah, ada izin dari Majelis Diktasmen daerah maupun wilayah. Kemudian sekolahnya itu siap melaksanakan, sekolahnya menyiapkan protokol kesehatan dan sebagainya, banyak sekali. Bahkan ada SOP-nya, bagaimana anak itu SOP anak berangkat dari rumah ke sekolah, SOP anak ketika sampai di sekolah, SOP sampai SOP anak pulang dari sekolah ke rumah, itu ada SOP diatur dalam protokol kesehatan itu. Bahkan ketika itu di sekolah, sekolah pun juga harus menyiapkan peralatan atau kelengkapan protokol kesehatan. Harus ada tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer di kelas-kelas yang ada, atau menjaga jarak yang ada di kelas. Sekolahnya tidak bisa bergrombol, tetapi dibatasi dengan sistem SIF dan sebagainya. Itu sudah ada. Jadi artinya dari sekarang pun dengan mengacu pada protokol kesehatan itu sudah ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada. Ketika pemerintah itu akan melakukan atau membuka pembelajaran tahun 2000, tatap muka tahun 2021, saya kira akan pemerintah juga tetap mengacu pada protokol kesehatan. Oleh karena itu, di sini Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Dikdasmen juga tetap mengacu kepada protokol kesehatan tadi. Dan yang perlu diketahui bahwa saat ini kita, Majelis Dikdasmen, sedang melakukan pemetaan. Sebenarnya daerah-daerah mana sih yang benar-benar itu memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran itu. Memang di sini kan ada tarik ulur sebagainya. Di satu sisi itu adalah kesehatan itu diutamakan, tapi di sisi lain ada faktor ekonomi yang sangat menghimpit pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, khusus untuk pendidikan kan kita harus tetap menjaga bagaimana kesehatan anak itu dijaga, tetapi harus benar-benar membuat atau menjaga protokol kesehatan. Kita tetap menghimbau semua sekolah itu harus tetap menjaga keselamatan dan kesehatan siswa. Pendidikan penting, tetapi keselamatan dan kesehatan itu lebih penting. Seolah karena itu, kesehatan dan keselamatan itu harus dijaga, maka semua sekolah Muhammadiyah kita himbau untuk melengkapi protokol kesehatan itu dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan proses pembelajaran pun sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur dalam edaran pada tanggal 5 Juni tahun 2020. Kira-kira gitu.